Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk rekan bisnis semua, rekan bisnis PT Bumi Wirasta Raya Sejahtera di seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta channel yang membahas mengenai kebutuhan aerator anda nah aerator ini sebenarnya ada alat untuk menghasilkan udara alat untuk menghasilkan udara ini banyak modelnya ada model diafragma seperti resun, yesunaga, ada model ring blower, ada model luts blower dan dalam kesempatan ini kita akan mengupas aerator dengan model ruts blower ruts blower ini adalah sebuah mesin, sebenarnya mesin pompa kita bisa sebut juga tapi bukan pompa air, melainkan pompa udara dimana mesin ini memumpahkan udara ke sebuah tempat yang ini kita tuju dan biasanya udara ini dipindahkan untuk apa? untuk diambil oksigen atau saripati udaranya itu oksigen yang berguna untuk kehidupan manusia nah ini rekan bisa lihat bagaimana udara yang bergolak di dalam air kenapa air ini diberikan udara? karena di dalam air ini ada namanya proses biologi dimana disitu ada probiotik, ada bakteri-bakteri yang hidup membentuk perkumpulan atau membentuk vlog yang kita sebut dengan kalau bahasa umumnya atau bahasa para petani itu biovlog nah dalam video ini, ini adalah kolam IPAL atau STP atau WWTP atau bahasa Indonesia instalasi pengolahan air limbah dimana proses ini adalah proses biologi proses biologi itu adalah proses pembentukan bakteri dan bakteri ini akan mengurai amoniak atau BOD atau limbah-limbah yang ada dalam bak tersebut dan untuk menghasilkan BOD yang kita inginkan biasanya BODnya itu di atas 400 ppm biasa targetnya mencapai 50-20 ppm itu harus ada syarat-syaratnya jadi bukan sekedar hanya bakteri saja dihidupkan tapi ada syarat-syarat atau poin-poin yang harus dicapain diantaranya biologi supaya menghasilkan hasil yang bagus itu adalah pertama pH-nya harus 7 kalau dia di bawah 7 dia itu akan asam kalau asam bakterinya akan mati terus yang kedua minyaknya tidak boleh melebihi dari 15 ppm karena minyak ini tidak bisa diproses secara biologi minyak hanya bisa diproses secara filtrasi atau secara fisika kemudian TSS-nya tidak boleh lebih dari 500 ppm karena kalau 500 ppm itu dia sangat hitam dan sangat pekat oleh karena itu untuk menurunkannya harus dengan menggunakan proses kimia nah disini rekan bisa lihat bagaimana blower itu diputar oleh dinamo dimana dinamo itu dihubungkan dengan puli dan fan belt dan fan belt dan dinamo menyatu dengan fan belt dari blower yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya di dalam blower ini pertama adalah olinya olinya itu harus rutin diganti ya kemudian saringan filternya itu pun di atasnya itu ada busanya dan busanya itu harus sering-sering dibersihkan kalau perlu diganti tapi busa untuk penggantiannya ini durasinya cukup lama ya nah apabila busanya itu menggumpal biasanya itu akan membuat berat hisapan blower dan apabila hisapan blower itu berat maka beban motor itu akan tinggi sehingga ampernya naik nah kalau ampernya naik biasanya akan terjadi trip bahkan bisa jadi itu terbakar gitu ya itu sangat hal yang sangat perlu diperhatikan oleh rekan bisnis semuanya nah selain itu hal-hal tersebut ada lagi yang harus diperhatikan adalah apa namanya konsumsi listriknya listrik yang masuk ke dalam dinamo roots blower itu biasanya tegangannya itu 380 sampai 660 volt nah rekan-rekan harus bisa memastikan bahwa tegangan yang masuk itu stabil gitu tidak boleh kalau misalnya 380 tidak boleh di bawah 380 misalnya kalau 350 bagaimana yang terjadi biasanya kalau dia yang masuk itu rendah maka amper dari dinamo itu akan tinggi sehingga motor blower itu akan menjadi panas dan ini akan menjadi masalah ini sering banget terjadi gitu harus diperhatikan sekali orang rekan bisnis sekalian mengenai voltase listrik ini karena ini bisa menyebabkan blowernya terkendala baik rekan bisnis terima kasih yang sudah menonton youtube kita saya harap kami sukses semua terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati